Manajemen PT. Jasa Marka Manado Bitung resmi mengumumkan pemberlakuan tarif untuk pengguna jalan tol Ruas Manado Danau Wudu sepanjang 26 km. Tol ini sebelumnya beroperasi tanpa tarif sejak dirismikan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 September yang lalu. Pemberlakuan tarif ini menyusul terbitnya Surat Keputusan Menteri PUPR No. 1494 tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan golongan jenis kenderaan bermotor dan besaran tarif tol pada jalan tol Manado Bitung, Ruas Manado Danau Wudu. Dalam konferensi persnya, Direktur Utama PT. Jasa Marka Manado Bitung, George Manuru mengatakan pemberlakuan tarif ini akan dimulai 30 Oktober pukul 00.00 Witan. Jalan tol Manado Bitung menerapkan sistem transaksi tertutup, yakni tarif. Tarif tol dikenakan proposional atau sesuai jarak pengguna jalan dengan besaran tarif senilai Rp1.111 per km. Selain itu, penetapan tarif juga memperhatikan golongan kendaraan mulai dari golongan 1 hingga golongan 5. Sebagai gambaran, kendaraan golongan 1 yang akan melintasi untuk rute terjauh yakni 26 km akan digenakan tarif Rp29.500. Sementara untuk lintas terdekat yakni gerbang tol Manado ke gerbang tol Air Madidi atau sebaliknya akan digenakan tarif sebesar Rp12.000. Dengan sistem transaksi tertutup, PT. Jasa Marga Manado Bitung mengingatkan pengguna jalan akan pentingnya menggunakan satu uang elektronik yang sama dalam bertransaksi di gerbang masuk maupun gerbang keluar, serta memastikan saldo uang elektronik cukup untuk lintas yang akan dilalui.